Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive Pastinya Magenters kalau pergi kemana-mana sukanya naik motor kan? Karena lebih irit terus lebih gampang gitu lah nyelip-nyelip saat macet Jadinya ketujuan pun lebih cepet ya Jangan salah lho, motor zaman sekarang punya dimensi dan desain yang sangat kece serta harganya yang cukup terjangkau Apalagi banyak anak milenial sekarang yang suka Sanmori Wah pastinya makin banyak deh yang jadi suka sama motor Tapi salah satu problem utama kalau jalan naik motor adalah hujan Magenters Hadeh, kalau hujan jadi basah kuyub deh ya Kalau pakai mobil kita pun bisa menembus cuaca apapun yang sedang terjadi di jalan Maka dari itu beberapa perusahaan pun mengembangkan mobil yang anti hujan Yang harganya cuma 15 jutaan Lalu jenis motor seperti apakah itu Magenters? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut daftar motor anti hujan Terlaris 2021 hanya 15 jutaan saja Versi dari Magenta Automotive Selis Balis BWPT mengembangkan motor anti hujan Dengan tenaga listrik yang sudah mulai ditunjukkan pada pameran mobil dan motor listrik di Jakarta Namun jika dilihat dengan seksama bentuknya pun lebih menyerupai mobil listrik mini selis balis Kita harus bangga nih Magenters Karena ini merupakan ide dan pengembangan dari anak bangsa Keren banget ya Kendaraan ini mungkin muncul untuk para masyarakat yang butuhkan kendaraan dengan mobilitas tinggi Tetapi juga bisa melindungi dari berbagai cuaca yang ada di jalanan Dengan mobil listrik ciptaan BWPT ini menjadi solusi utama untuk menangani hal tersebut Karena mobil ini pun besarnya hampir sama dengan motor Yang membedakan hanya ada atapnya saja Lalu mobil ini pun juga berkapasitas 2 orang Jadi saat cuaca apapun kita pun masih bisa terus melaju di jalan raya Hingga mencapai tujuan dengan selamat dan juga aman terkendali Secara tampilan dari luar memang kendaraan ini pun lebih mirip mobil mini yang sedang terkenal Dan jadi bahan perbincangan para pecinta otomotif Lalu fitur yang ada di dalamnya juga cukup lumayan untuk motor anti hujan dengan harga 15 jutaan Setir yang ada di mobil ini pun juga terlihat sangat sporty dengan bentuk unya Hal ini pun menjadi keunikan selanjutnya yang ada pada mobil tersebut Speaker di mobil ini pun terletak di sebelah kanan setir Kualitasnya pun bisa dibilang cukup mumpuni untuk seukuran mobil mini elektrik Fitur keamanan yang tersema di mobil ini pun juga tidak main-main Salah satunya adalah airbag Lalu ada juga pengereman Mobil ini pun memakai rem cakram Sehingga saat berkendara pengemudi pun bisa dinaungi dengan rasa aman dan juga nyaman Gimana magian terus menarik bukan? Nah sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Honda Elysium Motor beratap sebenarnya bukan hal yang aneh loh Magenters Beberapa pabrikan besar sudah pernah merancang motor tersebut untuk para konsumen Yang menginginkan adanya motor yang bisa menembus hujan Seperti yang kita tahu saat hujan datang Pastinya para pengendara motor kayak aku langsung bete ya Karena harus senedul dulu Atau nanti jadi basah kuyup kalau kita bablas aja Honda yang merupakan pabrikan besar sendiri Pernah mengeluarkan konsep motor beratap yang cukup unik nih Magenters Yaitu Honda Elysium Tentunya banyak yang penasaran kan dengan motor ini Secara tampilan motor ini pun mirip dengan Honda BCX Atau motor NMAX ya Namun bedanya di motor ini ada atap yang menutupi kepala dari pengemudinya Joknya juga sangat nyaman seperti jok yang ada di dalam mobil Kita juga bisa senderan loh di joknya Widih keren banget kan ya Motor beratap pertama yang dipamerkan pada 2001 ini pun memang sangat keren Magenters Atapnya dapat dilipat saat tidak dibutuhkan Motor ini oleh Honda pun ditanami dengan mesin 750 cc Tuh kan mesinnya aja gahar banget loh Pastinya keren lah motor beratap ini Magenters Namun sayang banget Magenters Motor ini pun tidak diproduksi secara massal Karena berbagai pertimbangan dari pihak Honda Aduh padahal aku mau beli loh Tapi malah gak dicual Huh sedia Semoga aja semakin berkembangnya zaman Honda pun jadi memproduksi motor ini Magenters Kan enak ya bisa dipake jalan-jalan pas hujan-hujan Wah sadu banget tuh BMW C1 Kalau kita denger BMW pastinya yang terbayangkan mobil-mobil mewah nih Yang punya desain kece, interior apik, fitur canggih, dan mesin yang gahar Tapi BMW juga pernah loh bikin ide yang menarik dengan membuat BMW C1 BMW C1 ini merupakan produk motor beratap yang membuat banyak pecinta otomotif kaget Ya iyalah kaget Masa BMW bikin motor beratap gini? Biasanya Magenters mereka kan langsung dipokuskan ke produksi mobil mewah Tampil lah dari BMW C1 ini yang sangat kece dan menarik nih Magenters Motor ini memiliki atap yang langsung menutupi dari stang hingga ke jok belakang motor Dengan begitu pengendara yang ada di dalamnya akan sangat terlindungi jika hujan turun dengan deras Bagian depan dari motor ini pun terlihat seperti mobil mini listrik yang sedang populer saat ini Jadi sekilas motor ini pun tampak seperti mobil mini Motor buatan BMW pun sempat menjadi pusat perhatian Bagaimana tidak kendaraan ini seakan memadukan sepeda motor dengan sebuah mobil Ada beberapa teknologi mobil yang ditanamkan pula pada motor ini BMW bahkan menciptakan dua model dengan kapasitas mesin 125cc dan 200cc Emang keren deh ide dari BMW ini ya Gak heran kalau pabrikan ini pun sangat terkenal dengan keunikan ide-idenya Adiva AD3 400 Kalau ini adalah motor dengan roda 3 dan mempunyai atap Tentunya motor ini magenta sangat cocok digunakan saat musim hujan seperti sekarang ya Jadi kita pas jalan-jalan gak usah takutlah kebasaan karena hujan Tinggal terjang aja lah hujannya sampai tujuan dengan keadaan badan masih kering Adiva AD3 400 yang baru saja diluncurkan di negara tetangga kita Malaysia Motor roda 3 ini pun disebut memiliki keunggulan berupa grip roda depan yang lebih besar Karena ada dua roda di depannya Ada dua tipe nih yang ditawarkan yaitu tipe standar dengan harga 38.000 ringgit Dan model dengan pelk aloy yang dibanderol 40.450 ringgit Kalau kita rupiahin ya sekitar 13-15 juta rupiah Skuter punya roda 2 yang terhubung dengan suspensi double waistbone Keunikan dari motor ini pun ada atapnya Mungkin bisa dibilang ini adalah skuter convertible Sebab atapnya juga bisa dilipat dan disimpan di kompar teman belakangnya Wah keren banget bukan magenters Skuter roda 3 beratap ini pun ditenagai mesin 399 cc OHC Berpendingin cairan satu silinder Mesin tersebut pun mampu menyemburkan tenaga hingga 36.7 daya kuda Pada 7.250 rpm dengan torsi maksimal 38.1 nm pada 5.500 rpm Semoga saja motor beratap ini juga bakal dijual di Indonesia Pasti deh banyak peminatnya Modelnya unik dan juga sangat bertenaga Cocoklah buat para pekerja yang butuh mobilitas tinggi kayak kamu Bagaimana magenta harus tertarik membeli yang mana nih? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Sekali lagi mari bangun channel magenta otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya